hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di antumkawruh channel Hai kali ini saya berbagi tutorial ya mengenai wireless wireless router ya tenda yang nanti akan saya gunakan sebagai repeater sebenarnya sudah lama saya memiliki device ini tapi walaupun terlambat tidak mengapa akan saya share tentang cara untuk menjadikan wireless router tenda ini sebagai repeater Oke device-nya ini ya bentuknya sudah saya nyalakan Hai nah ini dia tenda 02 ini ini masih default ya belum Hai istilahnya sudah saya riset ke default sudah terkoneksi Ayo kita akses saja melalui web browser Hai dengan nah ini Hai mengetikkan tenda wifi.com udah enter Oke di tampilan dalam pertamanya hai 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 di sini ada internet setting PPPO ini tidak digunakan Hai dan dinamik dan statik saya menggunakan Dynamik ya karena nanti akan saya gunakan sebagai repeater sehingga nanti Hai biarkan ya yang mendapatkan IP dari akses point kemudian dibawahnya ada wifi name dan password ini tinggal di setting saja mau di kasih nama apa nantinya seperti itu hai 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 terserah ya namanya Hai wifi Hai nah seperti ini kemudian passwordnya Hai ditentukan passwordnya ya bebas Hai kemudian oke ini sudah berubah namanya menjadi wifix kita coba koneksikan dengan wifix dulu nah ini dia Hai ini saya koneksikan dulu karena sudah saya rubah namanya yang default menjadi di wifix ini Hai saya koneksikan lagi Hai nah udah terkoneksi seperti itu coba kita refresh Hai sebentar ya oke sudah status belum mendapat internet karena memang belum saya Hai setting untuk gue wireless repeating langsung saja di bagian sini di wireless repeating klik saja disitu ini masih disable ada pilihan saya menggunakan wisp universal repeater dan ap mode saya mungkin nanti menggunakan wisp Hai bisa juga universal repeater ya kalau universal repeater itu repeater universal jadi dianya Hai menyebarluaskan seperti itu merupakan menyebarluaskan tapi segmen IPnya itu sama tapi kalau wisp ini Hai dia nanti segmen IP Hai dia nanti segmen IP nantinya beda dengan 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 akses poin yang akan kita Hai repeat Hai dan dengan wisp nanti disini fitur-fiturnya itu lebih banyak ya daripada universal repeater Hai nanti bisa dibedakan tapi saya menggunakan wisp saja Hai kemudian saya memilih yang akan saya repeat Hai nih my wifi saja Hai ke-12345678 masukkan wifi yang ingin kita password dari wifi yang ingin kita repeat ya Hai Oke coba saya Hai klik oke dia minta rebut kita tunggu beberapa saat Hai jadi perbedaan wisp dan universal itu salah satunya di segmen IP ya jadi kalau universal itu IPnya itu sama segmennya Hai dengan IP dari akses poin tetapi ussp ini nanti membuat segmen sendiri untuk lebih jelasnya untuk lebih jelasnya mungkin bisa digugling ya Hai Oke setelah itu dia sudah rebut akan kembali lagi konek Ayo kita tunggu beberapa saat Hai nah oke ya ini sudah terkoneksi connect you can solve the internet nah ini salah satu itu di wisp ini bisa seperti ini ya dia akan tahu text device yang terkoneksi terus IPnya berapa lainnya lainnya ini IP dari Hai akses poin sedangkan ini IP dari Hai tenda wifi yang kita buat tadi jadi beda segmennya Hai selain itu juga nanti di bagian sini Hai di bandwidth control ini juga nanti bisa diatur kalau yang pakai universal tidak bisa dan statusnya juga Hai tidak ada yang seperti ini kalau ini statusnya kompet ya dari text device and real-time status statistik kemudian sistem info lainnya akan muncul tapi kalau menggunakan universal ini tidak muncul Hai jadi tidak diketahui tetes device itu berapa ada berapa kalau saat ini kan ketahuan tetes divasenya ini Hai Oke coba kita mencoba untuk browsing apakah sudah bisa Hai tembakan YouTube seperti itu Hai nah oke nah sudah bisa Hai Oke demikian cara untuk menjadikan wireless tenda router ya menjadi sebuah repeater hai oke di sini banyak fungsi-fungsi lainnya yang tidak akan saya jelaskan disini ya yang terpenting saya bisa sudah untuk meripit sebuah access point wifi dengan metode wisp menggunakan Hai tenda wireless router n300 ya f3 Hai demikian semoga bermanfaat Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 hai